Intro Anang Hermansah kaget beredar kabar Asyanti meninggal, ungkap faktanya Intro Musisi Anang Hermansah mengaku kaget saat beredar kabar istrinya Asyanti meninggal dunia Tak ingin kabar semakin meluas, Anang pun memberikan klarifikasi mengenai kondisi sang istri melalui channel youtube miliknya The Hermansah H6 Selasa 23 Februari 2021 Mantan anggota DPR ini mengatakan bahwa ia mendengar kabar tersebut dari keluarganya di Jember, Jawa Timur Abahku di Jember sampai ngomong, Asyanti gak apa-apa kan? Kenapa kok beritanya Asyanti sampai meninggal? Kata Arna Hermansah di Kuti Tribunews.com Rabu 24 Februari 2021 Waduh, gak aku bilang, Asyanti sekarang dirawat di rumah sakit Ucap Anang Asyanti dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya menurun saat menjalani isolasi mandiri Di rumah pada hari kedua Dua hari berselang dari rumah sakit itu bunda drop sampai bilang, aku gak kuat Kata Anang Anang membenarkan kondisi kesehatan Asyanti Sempat mengalami naik turun Hingga merasa khawatir akan kelanjutan penyakit yang menyerang istrinya tersebut Kita juga worried kemarin Kalau keadaannya begini terus Bisa lebih jauh masalah covidnya Terus menjadi komplikasi kemana-mana Karena notabene memang bunda kan ada autoimun Autoimun tersebutlah yang bisa men-triger macam-macam Ucapnya Setelah menjalani perawatan secara intensif sejak Jumat malam Kini kondisi Asyanti sudah makin membaik Asyanti masih terus berjuang melawan covid-19 Kini kondisi istri Anang Hermansah itu diketahui belum stabil dan masih naik turun Untuk saat ini Asyanti pun tengah mendapat perawatan intensif di rumah sakit Diketahui Ibu sampung Aurel Hermansah itu juga memiliki penyakit autoimun Yang mana penyakit tersebut juga menjadi faktor resiko pemberat covid-19 Sebelumnya sang asisten Vindika menyebut bahwa Asyanti bebak rumah sakit Lantaran kondisi kesehatannya terus menurun Hal itu disampaikan lewat akun instagram Asyanti belum lama ini Kondisi bunda tujuh hari ini sedang naik turun Dan sekarang lagi intensif dirawat di rumah sakit Tulis Vindika asisten Asyanti di instagram dikutip pada Sabtu lalu Vindika juga meminta netizen tak cepat percaya Dengan berita yang simpang siur terkait kondisi Asyanti Tak hanya itu Ia juga mengajak untuk mendoakan kesembuhan Asyanti dan keluarganya Tolong buat teman-teman jangan percaya berita yang simpang siur di luar sana Dan mari kita sama-sama berdoa Agar bunda dan keluarga bisa cepat sembuh Ujar Vindika Selamat menikmati